Intro Bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa Muhaimin Iskandar di sebuah kafe di Jakarta. Keakrapan terlihat dari hadiah yang diberikan Ganjar kepada Muhaimin yaitu sepasang burung cinta atau lovebird. Ganjar menyatakan burung cinta setia kepada pasangannya. Jika ada salah satu yang mati, maka pasangannya bisa ikut mati. Pertemuan Ganjar dan Muhaimin disorot karena PKB, Partai Golkar, dan PAN minggu lalu telah deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto. Sejumlah spekulasi pun timbul pasca Ganjar dan Muhaimin bertemu. Muhaimin dinilai ingin tetap berhubungan dengan gerbong PDIP dan membuka kemungkinan untuk berkoalisi. Namun ada yang menganggap langkah Caimin bertemu Ganjar untuk menaikkan posisi tawar dirinya sebagai jawab pres Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Ya agak bingung ya, kalau publik melihatnya kemarin habis deklarasi empat partai dukung Prabowo lah. Kok sekarang bertemu dikasih burung segala gitu ya? Masyarakat tuh paling sensitif pemirsa ya kan? Kalau ini ketemu ini, wah langsung ya rame deh. Loh itu ditinggalin? Oh kok hijrah? Langsung bida gitu ya. Main mata nih atau gimana gitu ya. Oke kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 darah sumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Kristina Aryani. Ini politikus partai Golkar. Selamat pagi Mbak Kristina. Selamat pagi Mbak Kristina. Selamat pagi. Kita akhirnya bisa kopi darat loh. Kemarin kan jauh ya, hanya di layar ya. Oke kemudian juga ada Bang Jazilul Fawait. Fawait, kewakil politisi dari partai PKB. Selamat pagi Bang Jazilul. Pagi, assalamualaikum Bang Jazilul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi semuanya. Baik, alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Wihadi Wianto, ini politisi partai Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wihadi, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke. Saya mau ke, mungkin Pak Jazilul dulu ya. Tidak, taruh dulu, taruh dulu. Saya harus disclaimer dulu nih. Kenapa tuh? Kuning ada. PKB ada. Ada. Gerindra nya ada. Birunya? Saya deh, wakilin lah. Baju kita biru hari ini soalnya. Oke Pak Jazilul, ini sebenarnya kemarin pertemuan kok jadinya publik agak menerka-nerka. Ini dikasih burung lovebird, merah, hijau. Nampaknya ini ada main mata, akan pindah ke sebelah atau gimana nih? Ya, kalau publik mah terserah mau menyampaikan apa, yang jelas selama ini Gus Muhaimin dan PKB kalau membangun koalisi selalu mengedepankan komitmen dan kesetiaan. Jadi kalau dapat burung dari Pak Ganjar ya mudah-mudahan dipihara sama Pak Muhaimin supaya hidup burungnya. Apalagi burung kok bet. Nah, warnanya hijau, merah. Nah, publik lah yang nanti akan menilai sesungguhnya apa yang menjadi makna dari pertemuan itu. Yang jelas, Gus Muhaimin dengan Pak Ganjar ini teman lama. Dulu sama-sama kuliah di UGM. Jadi saya menganggapnya ini pertemuan nostalgia saja. Sambil minum teh, ya kalau bahwa ada burung, ada pelambang tertentu. Yang namanya tahun-tahun politik selalu ada pelambang tertentu. Dan kami bersama Gerindra sudah paham apa yang dilakukan masing-masing. Ada saatnya Pak Muhaimin bertemu teman bersama-sama. Seperti ketika menerima dukungan dari Golkar dan PAN. Ada saatnya Pak Prabowo misalkan sendiri bertemu orang. Ada saatnya Pak Muhaimin bertemu apa namanya, tokoh yang lain termasuk Pak Ganjar. Saya pikir itu sudah menjadi bagian yang apa namanya, saling disepakati bersama Gerindra. Dan juga masing-masing diperbolehkan untuk melakukan komunikasi. Jadi sesungguhnya pertemuan Pak Muhaimin dengan Pak Ganjar bukan main mata, publik juga tahu kok. Akhirnya di, bukan di Instagram, di media sosial, itu artinya publik semua tahu. Bukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Bahwa agendanya misalkan belum mengarah. Ini Bang, yang saya mau tanyakan. Digodanya selain diisikan tehnya, dikasih burung dengan warna merah dan hijau. Apa lagi yang ditawarin Bang Jazilu? Yang jelas, Mbak Buat mengatakan nama Gus Muhaimin masuk di lima nama cawapres yang mau dipasangkan dengan Pak Ganjar. Jadi, pertemuan kemarin mungkin publik mengkaitkan soal itu ya, soal peluang atau nama Gus Muhaimin masuk mendampingi Pak Ganjar. Dan itu sah-sah saja namanya juga publik yang menilai. Kalau soal nuang tes, soal kasih burung lofpet, ya bertemu teman lama, saya pikir itu hal yang wajar saja. Untuk mengakrabkan kembali, di Gus memberikan doa masing-masing kan. Kan mudah-mudahan sama-sama secara urusannya. Memang kalau wajar-wajar saja sih, buat yang pelaku ya wajar-wajar saja ya. Tapi buat yang melihat, menonton, mengetahui, duh sakitnya itu emang benar di sini. Saya mau ke Pak Wiadi, Bang Wiadi. Sakitnya di sebelah mana Pak Wiadi? Sakitnya di sebelah mana, soalnya kan kita sempat ingat tuh Pak Prabowo bilang, Caimin, jangan kemana-mana ya gitu. Tidak ada yang sakit, kita semuanya itu dalam kepersamaan yang solid, dan kita selalu saling komunikasi. Dan saya kira pertemuan itu juga adalah pertemuan yang kunjungan biasa, silaturahmi, kebangsaan saja. Jadi saya kira itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi kita melihatnya memang itu tadi, Gus Yashilul mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan itu bisa dilakukan. Pak Prabowo juga bertemu dengan, bahkan Pak Prabowo bertemu dengan Ganjar juga sudah beberapa kali bertemu dengan Ganjar, memang ada isu Ganjar kan sama saja. Jadi saya kira pertemuan-pertemuan ini jangan dikaitkan adalah sesuatu pertemuan yang mengarah kemana. Jadi ini semuanya adalah koalisi yang kita sudah bentuk. Inilah koalisi yang solid gitu kan, apalagi dikait-kaitkan dengan hadiah. Mungkin hadiah logbetnya itu adalah menunjukkan bahwa Pak Agus Muhyemin ini adalah untuk menyintai koalisi yang barunya. Itu lebih cinta lagi. Pak Wihadi, tapi kalau kita ingatkan 2014, 2019 kan PKB memang mendukung PDIP, bersama PDIP, begitu ya. Kalau kali ini jangan-jangan cinta lama belum keluar nih, pindah juga ke sebelah, takut nggak nih Gerindra nih? Justru koalisi pertama kali yang dengan Gerindra itu adalah dengan PKB. Nah ini menunjukkan bahwa koalisi Gerindra dan PKB itu adalah koalisi yang dibentukkan sangat solid dan ini adalah ketersamaan yang bersama-sama yang sudah kita bentuk untuk ke depannya gitu kan. Jadi ini adalah bukan kita bicara masa lalu, kita bicara masa depan. Oke Pak Wihadi, saya juga ingin melibatkan dong ya, karena kan kalau PKB dikasihnya burung kan. Kalau Golkar kasih bunga ya. Eh kasih bunga ya. Golkar ya, bunga. Kasih bunga ya. Kasih bunga. Katakan dengan bunga. Waduh. Mbak Kisina, ditaruh dulu ya, kita next segment ya. Oke. Oke, kembali lagi di Apa Kepada Indonesia Pagi, saya mau ke Mbak Kristina. Jadi ada yang diberi burung, ada yang diberi bunga gitu ya. Golkar baru gabung bersama KKIR Dukung Prabu, tapi melihat salah satunya sudah ada yang bertemu lagi dengan baca pres dari partai lain. Ini gimana tanggapan ini dari Golkar sendiri? Oke, jadi sebetulnya kami melihat ini cukup senang ya. Jadi contradictory dengan yang mungkin dipikirkan orang, kok seperti itu? Enggak, sebetulnya ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia ini sudah lebih dewasa. Jadi saling bertemu, bersilaturahmi, memperat persahabatan, itu sesuatu yang baik. Kami tidak ada masalah dengan itu, justru ini menunjukkan kedewasaan bahwa politik itu persaingan tidak harus bermusuhan, Mbak. Ini bisa dijalankan dengan lembut, soft politik istilahnya. Kalau tadi disampaikan ada burung ya, lovebird, warna merah. Ini juga sebetulnya kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya, Bapak Erlangga Hartarto memberikan Ibu Puan Maharani buke mawar, mawarnya merah dan kuning. Enggak, tunggu dulu. Jadi ini sesuatu yang baik gitu, karena pimpinan parpol, tokoh parpol menunjukkan persahabatan diskusi ini. Baru-baru ini siapa lagi yang bertemu kemarin? Ibu Puan bertemu dengan Pak Luhut, ya kan? Jadi saya rasa ini sesuatu yang baik dan ini juga bisa menunjukkan kepada masyarakat ya, bagaimana politik di Indonesia bisa dijalankan dengan inilah, kekeluargaan lah ya, dengan seperti itu. Senangnya Pak Luhut, ini mungkin juga karena salah satu, wah hilang nih satu saingan nih gitu misalnya. Ini tanggapan ya Pak ini. Jadi ini semua masih sangat amat cair ya, masih ini masih berproses gitu, dan saya rasa dengan adanya diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan ini, ini kan semua punya kepentingan yang sama. Tujuan besarnya kan bagaimana agar Indonesia bisa melanjutkan kan ke depan, apa yang saat ini sudah berjalan dengan baik, program-program Presiden Jokowi yang sudah dirasakan. 82 persen itu bukan sesuatu yang kecil ya, berarti kan masyarakat senang. Nah bagaimana kontinuitasnya ke atas, nah ini tentunya para pimpinan parpol ini, tokoh-tokoh ini sedang mencari rumusan bersama ya, menyamakan persepsi. Ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang dewasa. Tapi kalau masyarakat melihatnya gini, berarti kemarin deklarasi itu belum artinya mengikat dong, dalam arti partai-partai itu masih bisa kok bertemu dengan partai lainnya di luar koalisi? Deklarasi itu kan to declare, intention, ya kan ada intention di situ. Tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti ke rumusan yang lebih teknis ya, pasti ada tim dari koalisi untuk membahas lebih jelas. Jadi gimana nih nanti konkretnya seperti apa, yang rumusannya seperti apa yang tentunya bisa diterima oleh semua partai di koalisi. Tapi tentu kan deklarasi tetap menjaga perasaan, tetap menjaga etika, sopan santunnya, kan gitu ya. Berarti PKB nggak apa-apa. Kami tidak merasa ada yang terzolimi loh dengan ini ya. Kembali ke konsep awal tadi, soft politik, ya politik yang penuh dengan persahabatan. Pendidikan juga, Mbak. Itu juga mas, itu yang penting loh. Kita belajar dari kejadian sebelumnya ya, bagaimana masyarakat bisa begitu terpolarisasi. Nah, inilah yang ditunjukkan. Kedewasaan inilah yang ditunjukkan oleh toko-toko agar di bawah juga masyarakat melihatnya, oh ternyata kita bisa loh seperti ini, nggak harus bermusuhan. Politik itu bisa bersahabat. Oke, kita jangan terlalu keras-keras kali lah, kata dia gitu kan. Atasnya cair, encer kok gitu. Kenapa harus di grassroots-nya? Yang gotok-gotok kan gitu ya. Saya ke Bang Jazilul lagi. Bang Jazilul, itu ijo-nya badan si burung, Bang Jazilul, itu ijo-nya ijo P3, ijo PKB itu. Loh, porsinya lebih banyak kemana? Yang P3 atau PKB? Yang jelas, yang jelas hijau Pak Arief. Yang jelas dominasi hijau lebih besar. Yang jelas hijau, tapi di sebelah sana hijaunya udah ada gitu loh. Ya justru itu kenapa harus diberi hijau lagi supaya bagus burungnya. Pesannya kan supaya kenangan lama muncul lagi gitu-gitu aja. Kenangan lama muncul lagi. Memang kenapa sih PKB kok kayaknya narasinya nih Bang Jazilul, apa ya, nyaman banget kayaknya ketemuan dengan Mas Ganjar kemarin gitu. Apa karena ada masuknya partai-partai yang mendeklarasikan juga pada Prabowo atau seperti apa? Ya memang karena tidak ada masalah, PKB itu tidak ada masalah komunikasi dengan siapapun selama ini. Jadi, apa namanya, silaturahim, komunikasi, PKB dengan partai apapun, meskipun sudah menjalin koalisi dengan Gerindra, itu tetap cair dan bisa melakukan komunikasi dan silaturahim secara baik. Saya pikir itulah kelebihan PKB, kelebihan Gus Muayimin, bisa membangun komunikasi meskipun sudah melakukan deklarasi, apa namanya, kerjasama dengan partai lain atau koalisi dengan partai lain. Itu, nah disitu menurut saya yang seperti disampaikan oleh Mbak Ariyani tadi, yang disitulah soft powernya Gus Muayimin menurut saya, termasuk soft politiknya PKB. Jadi, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah buntu selama kita melakukan komunikasi. Bang Jazilul, tapi ini bukan karena hilal politik Cawapres Pak Prabowo ini, bukan karena Caiminnya namanya tidak keluar-keluar gitu ya, jadi kasih kode-kode yang lain nih, yaudah lah kita bertemu dengan Baca Pres lainnya gitu, tidak gitu ya Bang ya? Ibaratnya ti, jual tinggi dulu lah. Kalau ada yang mempersepsi begitu, silakan saja. Kita nggak bisa menghalangi siapapun yang mau melakukan persepsi ya, bahwa karena hilal, karena apa yang jelas, memang kembali kepada kontrak politik dengan Gerindra, memang PKB dan atau Pak Prabowo dan Gus Muayimin lah yang akan memutuskan. Jadi, apapun kata publik, apapun pendapat orang, tentu kita harus kembali kepada gentleman agreement. Saya pikir disitulah pentingnya politik. Kita boleh silaturahmi dengan siapapun, tapi tidak boleh jadi pengkhianat, kan gitu. Boleh kita melakukan kerjasama dan janji dengan siapapun, tapi kita tidak boleh jadi pembohong. Atau semuanya bisa dibicarakan dengan terang-benerang. Saya pikir Gerindra dan PKB selama ini sudah membangun sekber, melakukan komunikasi, tambah teman dari PAN dan Golkar makin besar. Saya pikir semuanya bisa dibicarakan. Jadi, kita membangun koalisi tidak berbasis baper, Pak Arief. Kita bukan basisnya baper. Ya, jadi basis kita adalah basis dengan tujuan kemenangan ke depan. Kalau dikit-dikit baper, dikit-dikit nanti tidak sehat buat demokrasi Indonesia, termasuk tidak sehat dalam kerjasama koalisi. Emang dari tadi nyinggung-nyinggung baper, siapa sih yang baper? Memangnya saya tanya, siapa sih yang baper? Bagasih lo, siapa yang baper, Pak? Gimana, Pak Arief? Siapa yang baper? Kok berkali-kali gitu loh, baper, baper. Ya bukan, kan tadi, Mbak Karamita menyampaikan publik, menilai ini ada merah, ada hijau, lovebird-nya, begitu kan? Itu kan publik saja. Tapi nggak ada kok yang selama ini PKB juga tidak menempatkan koalisi itu dalam dasar baper. Sama, saya yakin Gerindra juga begitu, kan saya sampaikan tadi. Pasti kalau sudah gentleman agreement, kita kedepankan komitmen, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pembong, itu buat PKB maksudnya. Kan selama itu PKB, kan tidak sama begitu. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke, saya mau ke Pak Wihadi, Pak Wihadi, tapi kalau... Artinya Pak Wihadi bukan main mata untuk mihanati atau untuk apa, bukan. Semuanya bagian dari kala silaturahim. Oke, Bang, oke, Bang. Kalau dari Gerindra, Bang Wihadi, ini kan dari main mata nih, takutnya jadi main mata, biasanya dari mata turun ke hati nih, Bang. Asik. Gimana nih caranya Gerindra, biar nanti yang di koalisi ini tidak ada yang dari mata turun ke hati gitu, Bang? Nggak ada, nggak ada seperti itulah. Ini kan semuanya tidak ada yang main mata juga. Kalau tidak ada yang main mata, gimana mau ke hati? Jadi nggak ada yang tidak ada yang main mata. Jadi saya menegaskan, Bang Wih, bahwa apa yang sudah dibangun antara Gerindra dan PKB itu dengan surat, dengan utam, sudah menatangani bersama, bahwa penentuan daripada cawapres itu adalah dari penentuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gus Bohemien. Artinya Gus Bohemien ini adalah prioriti yang bisa menentukan siapa wapresnya. Jadi ini sudah menjadi suatu komitmen bersama-sama. Jadi tidak perlu kita tarik-tarik lagi. Karena komitmen itu adalah komitmen yang diselesaikan. Pak Prabowo adalah seorang yang cukup konsisten, dan Pak Prabowo juga bukan seorang yang mencela-mencela. Jadi dalam hal ini sudah cerita, jadi saya kira publik juga harus diperjelas juga bahwa tidak ada satu hal yang harus digoreng-goreng di babak-b babak ini. Kalau saya berkali-kali mengatakan, ya ini kalau nggak begini kan TVBan nggak ada segmen untuk undang kita membuat acara seperti ini. Ya, sama aja ini sebenarnya. Jadi nggak ada ini sebenarnya. Jadi saya kira ini suatu hal yang tidak perlu lagi kita bahas naikkan lagi. Tapi yang ditunggu oleh masyarakat Pak Wihadi adalah bentuk kepemimpinan Prabowo sebagai calon ya, yang diharapkan oleh empat partai yang ada di dalamnya ini, terutama PKB juga dan Golkar, gitu, untuk memanajerial segera, begitu. Ya kan? Karena kita lihatkan PKB, wow, grassroot-nya luar biasa. Nah partai Golkar, wah itu investasi politik, infrastruktur politik, semua ini sudah cukup masif. Nah ini perlu kehatian-hatian kan? Kalau nggak hati-hati ya dibegal sama partai lain nanti yang ada. Saya kira kehatian-kehatian itu sudah ada. Dan karena kehatian-kehatian itu, maka kita ini juga butuh waktu untuk benar-benar kita ini memberikan pemikiran-pemikiran ke depannya, yang di mana pemikiran-pemikiran ini tetap ada pemikiran yang untuk ke depan untuk bangsa ini. Untuk pemilihan berikutnya, untuk pemimpinan berikutnya. Jadi saya kira tidak perlu tergesa-gesa juga. Kan tadi sudah disampaikan, agar potensi-potensi, bagaimana menyatukan potensi-potensi ini. Dan saya kira adalah Pak Prabowo adalah seseorang yang memang tepat untuk menyatukan beberapa aspek ini, beberapa potensi ini. Dan saya kira ini butuh waktu. Butuh waktu di mana untuk duduk bersama dan komunikasi tetap dijalin semuanya. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu bentuk ke depan bahwa menuju Indonesia emas 2045 itu tidaklah, bukan tidak mungkin, kalau di bawah kesinambungan semuanya. Jadi potensi-potensi ini bagaimana memanfaatkan potensi ini. Jadi bukan sesuatu hal yang potensi ini mau diambil, tapi kami yakin bahwa Pak Prabowo bisa memanfaatkan untuk waktu itu. Oke. Tapi mungkin juga Pak Prabowo di tengah ketegangan situasi politik ini juga butuh healing ya. Makanya keluar negeri. Lagi di Jakarta gitu. Mbak Kristina, ini publik penantikan. Memang setelah deklarasi kan belum ada juga pertemuan lagi. Rencananya kapan sih Mbak? Biar nggak ada, mungkin nanti pertemuan yang ini dengan yang ini lagi gitu. Kapan ada pertemuan selanjutnya? Tadi katanya Pak Prabowo lagi keluar negeri. Lagi keluar negeri. Mungkin mencari ini kali. Hiling-hiling, sejenak. Pasti dalam waktu singkat. Ini kan waktunya berhasil cukup ya, dua sampai tiga bulan. Tentunya tadi seperti yang kita bahas, publik juga menunggu ya. Tapi sejauh ini kami happy lah dengan apa yang dipertunjukkan oleh tokoh-tokoh politik kita ini kan. Ini suatu kedewasaan. Jadi harapannya juga di bawah menyikapinya. Pasti pada nunggu nih kan. Siapa nih kira-kira nomor duanya. Karena kan Golkar pasti bawa masa, PKB bawa masa, punya masa, punya ini semua segala. Kita harapkan dalam waktu singkat ya, akan ada suatu keputusan. Sehingga kami bisa juga bergerak lebih intens lagi kan. Untuk mensosialisasikan ini kan juga perlu waktu. Kalau di daerah bagaimana mbak? Kira-kira udah konkret ya mereka bertemu jalan atau gimana? Kalau di daerah, jadi ketua DPD Partai Golkar semua, DPD satu ya, senang dengan keputusan deklarasi yang diambil oleh Pak Erlangga kemarin dan mendukung penuh untuk itu. Tapi tentunya kami sebagai partai besar loh ya, melihatkan ini perpaduan yang akan lebih baik jika sisi ekonomi juga menjadi satu perhatian. Bicara soal ekonomi ya, Pak Erlangga Hertarto, Menko Perekonomian sudah pengalamannya sangat ini ya, sangat berpengalaman dalam membantu Pak Presiden Jokowi. Tidak mudah loh Indonesia yang kemarin sempat pandemi, ternyata kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Ini suatu prestasi yang kita harap ke depannya juga bisa dilanjutkan. Pak Prabowo pasti tahu itu. Oke, kita nantikan nanti ya bagaimana pertemuan selanjutnya akan dilangsungkan. Terima kasih banyak Pak Kristina. Terima kasih. Kemudian juga. Bang Sajilo, makasih. Pak Wihadi, makasih Pak. Terima kasih. Pak Prabowo bukan giling. Pak Prabowo dalam melakukan kunjungan ke luar negeri tetap itu adalah merupakan kunjungan daripada dinas kementerian sana. Jadi bukan giling ini. Jadi jangan salah mengerti gitu kan. Kunjungan-kunjungan itu sebuah situasi. Terima kasih Pak Wihadi. Dan juga Pak Sajilo. Pak Wihadi, terima kasih.